Oke, selamat. Selamat siang menjelang sore. Nama saya Valencia Huta Barat, atau Ellen. Saya yang akan memandu diskusi ini. Sore ini kita memasuki diskusi obrolan warga volume 4 mengenai universal basic income. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama kekini, lab tanya, dan the conversation. Obrolan warga itu apa? Untuk teman-teman yang baru bergabung, obrolan warga ini adalah satu serial diskusi mengenai ketangguhan warga. Jadi apa saja yang bisa dilakukan warga selama masa pandemi ini, selama masa tanggap darurat, bahkan juga sampai setelah masa tanggap darurat berakhir. Ada banyak diskusi mengenai hal-hal baru atau kemudian hal-hal lama yang sudah banyak dibicarakan dan menjadi relevan kembali. Kita mau menemukan apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan oleh warga. Dan pada akhir diskusi nanti, kita akan memasuki satu sesi yang namanya ideasi. Nah, di sesi ideasi ini diharapkan diskusi-diskusi yang sudah terjadi di sebelumnya itu akan memantik atau memunculkan ide-ide inovasi baik yang baru ataupun tidak baru untuk ditraktekkan, ditawarkan kepada warga di berbagai kalangan, maupun ke manggu kebijakan. Jadi, ikuti terus diskusi kami, nanti kami juga akan memberitahukan waktu yang dipilih untuk melakukan proses ideasi ini. Oke, nah, diskusi kali ini mengenai universal basic income. Kami sudah mendatangkan beberapa narasumber. Yang pertama, ini saya akan kenalkan dulu semua ketupersatu, jadi nanti pada saat berbicara kita, teman-teman bisa tahu siapa yang sedang berbicara. Yang pertama adalah Jonathan Lassa. Sore, Jonathan. Itu Jonathan yang pakai baju batik biru. Selamat sore, teman-teman. Ya, Jonathan saat ini berada di Darwin karena dia menjadi pengajar di sana dan juga pengajar di Humanitarian Emergency and Disaster di College of Indigenous Futures, Arts, and Society. Nah, yang kedua, ini adalah Victoria Fangidae. Beliau saat ini sedang ada di Melbourne. Halo, Kak Ria. Halo. Iya. Balen. Dan semua. Kak Ria, ini adalah konsultan dan peneliti sebelum menjadi mahasiswa kembali, Kak Ria, ini bisa teman-teman lihat ya, terlibat dalam program pangan PBB, UNFPA, Oxfam, dan ILO, juga lembaga anti-kemiskinan Global Melbourne, Australia. Beliau juga sebelumnya adalah senior researcher di Perkumpulan Pak Rasa. Berikutnya ada Pak Sugeng Bahagijo, Direktur pelaksana dari INVID, International India Forum on Indonesian Development. Aktivis kemanusiaan, sudah lama sekali bergelut di bidang ham dan kemanusiaan, serta demokrasi. Lalu ada Mas Yanu, Prasetyo. Pak Sugeng ini di Jakarta ya, Pak Sugeng? Iya, betul. Salam, Mbak Ellen, betul. Salam kenal semua, teman-teman. Waktunya sama. Berikutnya, Mas Yanu saat ini berada di Missouri, di Amerika. Jam berapa, Mas, di sana? Jam setelah empat, Mbak. Oke. Terima kasih, Mas. Bangun, subuh-subuh. Selamat datang di dunia baru ini. Beliau selama ini periset di LIPI, dan saat ini juga sama seperti Kak Ria, sedang sekolah lagi di Missouri, di Columbia. Dan pendiri Indo Big Network, yang banyak mengulas soal basic income guarantee. Nanti kita akan mendengar juga tentang itu. Berikutnya ada, oh, Mas Soni dulu ya. Sambil kita menunggu, Mas Soni ini founder dari Basic Income Lab, RCCC Universitas Indonesia, dan beberapa kali kalau teman-teman mengikuti, juga banyak melakukan diskusi mengenai UBI. Berikutnya, ya, ini Mbak Serinah, biasa dipanggil Mbak Sherin, koordinator bidang kampanye Federasi Serikat Guru Demokratik. Jadi banyak melakukan juga pendidikan pendidikan guru dalam kemokasi isu-isu. Selamat datang, Mbak Sherin. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Semoga sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sherin. Dan yang terakhir, ini ada Ken Daru. Beliau adalah penulis, sering menulis di beberapa media online, penulis isu politik dan ekonomi, kekuasaan, serta pendiri indoscience.net. Selamat sore, Mas Daru. Halo. 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 Terima kasih semua teman-teman. Tanpa berpanjang lagi, saya mau menjelaskan dulu tata cara diskusi online ini. Jadi, karena ini adalah fishbowl, jadi bentuknya agak berbeda. Biasanya kita punya dua narsum, terus kemudian ada kesempatan cukup lama untuk bertanya-jawab. Tapi yang diskusi kali ini, kita akan mendengarkan dari pemantik, lalu akan ada penanggap yang akan memberikan opini mereka mengenai isu yang sedang kita bicarakan sekarang dari perspektif mereka. Semua mendapatkan kesempatan 10 menit. Lalu setelah itu kita masuk ke round kedua. Round kedua itu adalah tawaran konkret mengenai apa sebenarnya yang bisa dilakukan atau mesti dipertimbangkan kalau kita mau menerapkan UBI di bidang yang sedang digeluti oleh teman-teman masing-masing. Nah, kalau kita masih ada waktu, mestinya sih bisa ya nanti. Tapi kita lihat, kami akan memberikan kesempatan untuk satu-dua penanya untuk masuk ke dalam forum diskusinya. Begitu, kira-kira kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan langsung mempersilahkan Jonathan dan Kak Ria untuk memulai dengan diskusi mengenai Universal Basic Income ini. Silakan. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung di pertemuan Zoom kali ini. Terima kasih untuk conversation kekini dan semua pihak yang memulai diskusi ini dilakukan. Saya dan Jonathan akan memiliki 10 menit untuk secara singkat memaparkan, untuk memantik diskusi saja sebenarnya. Mungkin semua yang hadir ini sudah membaca, atau kalau belum, ya saya sarankan membaca, artikel kami di The Conversation yang berjudul Sailing Through a Perfect Storm of COVID-19 with Universal Basic Income for Indonesia. Sekilas latar belakang kenapa kami menulis ini, ialah sebenarnya percakapan-percakapan informal di WhatsApp group. Seperti biasa, diskusi tentang bagaimana sudah mulai ada keributan penyaluran bantuan, bantuan yang tidak sampai, dan semua diskusi di berbagai WhatsApp group dan kami berpikir bahwa banyak masalah itu sebetulnya kan datang dari tumpang tinggi, kondisionalitis yang beda antara program satu dan program lain, fragmented sekali sistem sosial policy di Indonesia, welfare architecture lah yang kami tulis di situ. Oleh karena itu, sebetulnya ide apa sih yang kita supaya tidak mengulang lagi masalah yang sama dari tahun ke tahun di konteks pandemi ini. Karena nanti John akan lebih menjelaskan lebih lanjut kenapa di pandemi, kami menulis konteksnya ini di pandemi yang semacam disaster ya, di konteks chaos, dimana beberapa normality yang that we know is not longer there. Jadi mungkin kita butuh satu hal yang lain dari yang biasa kita lakukan. Instead of business as usual, kita mungkin perlu memikirkan how we do things differently. Jadi terus kita ada ide tentang basic income ini karena beberapa tahun yang lalu sebetulnya ini ide yang sudah lama dan teman-teman yang akan berbicara nanti ini mungkin lebih ahli daripada saya karena kita cuma nulis dengan 900 kata dan dengan waktu yang cukup cepat mungkin bisa dielaborate lagi untuk teman-teman yang sudah terlibat di bahkan sampai level perhitungan. Kami, kenapa universal basic income? Pertama, seperti asumsi universal basic income yang pertama ialah sebentar, saya sambungkan dengan penelitian saya, teksi saya, kebutuhan teksi saya itu tentang social security. Jadi bagaimana BPJS sebagai jantung dari welfare policy kita itu dilihat oleh Indonesian workers. Jadi saya wawancara buruh dan sebagainya. Dan ternyata memang kebanyakan itu memang levelnya masih di survival. Kalau kita lihat dari data kelas menengah Indonesia dan sebagai kelas menengah Indonesia itu adalah di beberapa tempat yang lain, beberapa negara yang lain, itu nggak masuk kelas menengah sebenarnya. Jadi yang mungkin TNP2K hitung sebagai near poor itu sangat dinamis. Mereka tiap saat bisa jatuh ke poverty dan saya kategorikan itu, di teksi saya itu levelnya baru masih survival. Kalau dianalogikan dengan evolusi. Jadi kalau masih survive, tidak banyak hal, opportunity yang tersedia buat dia untuk going through her or his aspiration further. Kalau yang masih dipikirkan memang apa yang harus dimakan hari ini. Sementara wages tidak mengejar harga-harga dan itu living standard kita akan terus di situ karena nggak akan nggak kekejar dengan pendekatan yang seperti biasa. Nah, untuk isu kita berpikir kenapa universal basic income, ialah saat ini bukan hanya biasa-biasa. Jadi bukan hanya beberapa orang tidak punya cukup income, tetapi banyak sekali orang tiba-tiba pekerjaannya tidak ada. Ini mungkin yang belum pernah kita hadapi sebelum COVID-19. Tiba-tiba pekerjaan kita menghilang. Mungkin Chris Mon 98 itu kita pernah lihat banyak pekerja formal yang kemudian menjadi informal masuk ke sektor seperti UMKM. Di mana kita kalau yang sudah cukup berumur mungkin masih ingat waktu itu banyak cafe tenda. Itu karena tiba-tiba banyak sekali pekerja formal yang kehilangan pekerjaan di sektor-sektor seperti white collar. Pada saat itu, masyarakat di rural, terutama masyarakat yang produksi komoditas untuk ekspor, masih mending dalam tanda kutip karena mereka masih dolar waktu itu, rupiah jatuh sekali, sehingga komoditasnya jadi kompetitif. Dan kita banyak mendengar waktu itu cerita-cerita di mana pengusaha-pengusaha komoditas yang tiba-tiba kaya. Karena komoditasnya jadi laku sekali. Tapi itu totally the opposite waktu era pandemi ini karena siapa yang beli sekarang dengan komoditas, walaupun rupiah jatuh dan sangat kompetitif dan tanda kutip, pembeli yang di sana juga lagi susah. Amerika, Eropa, Jepang, semuanya kena pandemi ini. Kan levelnya global. Sehingga kita berpikir apa yang ada saat ini menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Mungkin berpikir pragmatis dulu yang ada sekarang itu dana desa. Sehingga kita coba gimana kalau misalnya dana desa itu bisa juga dijadikan untuk eksperimen universal basic income karena kan barengnya sudah ada. Dan tidak sama sekali baru. untuk ini. Dan John waktu itu menambahkan pengalaman di Sulawesi Tengah waktu masa gempa 2018 untuk konteks tulisan itu. Yaitu model basic income tapi di konteks disaster. Mungkin John bisa lanjut? Ya, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman adalah mengapa UBI? Jadi UBI kan intinya di tingkat teoretikal atau gagasan yang besar adalah sederhana banget. Basic income untuk semua orang. Jadi ini kemudian membuat shock kawan-kawan kelangan kiri ataupun kelangan kanan. Kanan bicara soal kapasitas fiskal kita, kiri bicara soal ini kayaknya kita akan bagi Bill Gates kalau di Amerika atau kita akan bagi pemilik bank BCA dan sebagainya kalau di Indonesia. Tentu di tingkat praktis ada konteks dan karena itu butuh legitimasi sosial politik maupun ekonomi. Jadi di tingkat eksperimen sangat tergantung pada pelangan rentan yang kita mau sasar. Jadi di tingkat praktis orang nggak se brutal juga untuk kasih ke Bill Gates misalnya. Kalau Bill Gates terima pun menurutku terlalu naif. nggak seperti itu yang dibayangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita dapat. Nah argumentasi kita adalah apakah Indonesia pertanyaan kita adalah apakah Indonesia bisa? Jawabnya ya. Di tingkat potensi ada dan seperti Ria bilang daripada mengawang-awang mencari duitnya di mana let's start from duit yang sudah ada di desa-desa. Dan ini kan program yang sudah 5 tahun jalan. 4 tahun lah minimum. Jadi kita start dengan basic income. Nah salah satu yang Ria belum sempat sebut salah satu kan kita kebetulan datang dari NTT. Dan kita sering diskusi di forum akademik NTT salah satu masalah yang kita hadapi dalam 3-4 tahun terakhir ini adalah soal buru migran yang pulang banyak mati di tanah orang. Nah dari wawancara saya kemarin di Palu di tahun lalu untuk lihat program-program cash transfer dari kawan-kawan NGO maupun ke Mensos itu kita wawancara dengan beberapa orang yang pulang dari Malaysia juga di desa-desa. Salah satu yang kita dapat adalah mereka termotivasi pergi ke luar Malaysia 2 tahun pulang itu hanya membawa tabungan 5 sampai 10 juta. Kalau kawan-kawan bikin matematisnya itu rata-rata antara 200 sampai 400 ribu per bulan. Saya pikir kenapa harus meregang nyawa untuk pendapatan yang segitu besar sedangkan yang paling untung lebih banyak di agen maupun di proses supply chain daripada bisnis manusia ini. Jadi saya juga melihat di teman-teman di NTT ada riset dari perekaan-kawan di IRGSC yang dipimpin oleh teman El Cidli itu salah satu yang mereka dapat di kampung saya Timur Tinggal Selatan adalah orang-orang dari pantai selatan itu pergi keluar hanya untuk masalah cash. Jadi monetary poverty itu di zaman dulu kan kita anggap sesuatu yang reme-temeh. Tapi karena kita merasa bahwa orientasi terlalu pada uang, cash economy tapi that's the real life now orang keluar dari desa hanya karena tekanan iklim ataupun tekanan lingkungan yang makin tidak pasti makin sering sehingga orang kemudian butuh cash. jadi solusinya menurut saya kita perlu hitung skema basic income di Indonesia untuk orang-orang yang kita sastar terutama yang kehilangan pekerjaan maupun rural poor. Itu nomor satu. Yang kedua di debat soal overlap menurut saya ada banyak kekeliruan karena yang kawan-kawan kalau mau lihat di lapangan misalkan kalaupun kita pakai dana desa tidak akan overlap dengan Kemeninsos. Kemeninsos punya targetnya 10 juta yang mau ditingkatkan 15 juta mungkin 20 juta dalam kasus COVID-19 tapi kawan-kawan perlu tahu 600 ribu itu untuk per orang distribusinya sekali setahun atau per event jadi misalkan di Sentral Sulawesi ada kejadian bencana mereka distribusinya sekali untuk jatah mungkin 3 bulan dan itu setelah itu enggak lagi dan kemudian NGO masuk untuk distribusi program mereka selama 2 bulan untuk cash transfer atau 3 bulan tergantung duit dari donor setelah itu mereka stop jadi kalau kita mau lihat kumpul karena sistem struktur respon gogos tugas saat ini tidak dibuat kuat sehingga tidak ada pool of recovery fund yang jelas di tingkat pemerintah pusat jadi setiap kementerian memang punya duit-duitnya tapi menurut saya enggak usah kau khawatir soal overlap karena kita bicara soal dari sekarang sampai 2021 dan mungkin akan sampai 2026 dampak yang kita langsung terasai sehingga kalau mau bikin solusi yang paling gampang menurut saya dana desa sudah ada duitnya di sana dan tersebar rata jangan distrak dengan apa debat-debat soal overlap dari Kemensos dari Kementan dari KMK dan sebagainya ini penting kenapa dana desa lagi karena sudah ada strukturnya kita punya dinas PMD yang sejauh ini menjadi aktor kita hanya perlu kontrol yang lebih besar atas PMD dan juga dengan terbentuknya strukturnya lawan di desa-desa mereka bisa jadi pemantau untuk distribusi cash soal hitungan detail mungkin up to the it's up to pemerintah kita bisa buat debatnya bisa buat hitungannya saya yakin banyak sekali ekonom-ekonom yang bagus termasuk Bungso Uni di sini dengan konsep itu saya rasa kita punya good news sebenarnya karena kita enggak harus reinventing the wheel kita hanya tweaking some of the existing program dari pemerintah untuk targeting the most vulnerable dari COVID-19 kira-kira itu argumentasi besar kita dan oke jadi kalau saya tadi boleh ambil sedikit thank you Jonathan sama Kak Ria saya panggil Jonathan enggak pakai atribut soalnya temen lama semoga tidak apa-apa boleh enggak kita sebutkan bahwa ada dua hal pertama memang pembicaraan mengenai krisis basic income artinya basic income yang dikeluarkan pada saat krisis seperti pandemi sekarang dan yang kedua mengenai universal basic income bahkan di masa sebukan krisis itu yang diajukan lalu yang kedua adalah soal pengajuan penggunaan dana desa yang sebenarnya mungkin bisa dilihat sebagai bentuk bagian dari penanganan krisis basic income untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan maupun mereka yang memang berada di level kemiskinan yang memang membutuhkan basic income tapi nanti kita akan dengarkan lebih jauh lagi apakah memang hanya berlaku untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang ada di bawah atau di level kemiskinan tertentu kita akan masuk ke penanggap saya mau mengundang yang pertama itu Mas Yanu Rasetia silahkan Mas Yanu langsung Mbak Ellen ya langsung saja Mas langsung saja disini baik pertama terima kasih Mbak Ellen untuk forum kekini ini yang luar biasa menarik bisa mengumpulkan teman-teman pegiat maupun nanti mungkin penangkap untuk EPI yang kedua terima kasih Mas Cenatan dan Mbak Ria yang sudah menulis di Interconversation saya Yanu Prastio saya dari LIPI tapi mungkin dalam hari ini saya akan lebih posisioningnya sebagai supporter EPI jadi saya memperjelas dulu posisi saya pagi hari ini adalah istilahnya ada di tengah-tengah misalnya melihat tapi saya sudah ada di international EPI movement dimana kita memang supporter EPI dan kita juga menyelenggarakan EPI webinar series secara rutin diskusi tentang EPI mungkin nanti besok Mas Cenatan juga hadir di EPI webinar series kita yang ke-6 kita juga di Indo Big Network sudah berafiliasi dengan organisasi internasional lainnya yang bergerak untuk mengkapanjakan EPI baik yang berbasis di Inggris Kanada maupun di negara-negara lainnya jadi clear banget saya nanti argumennya pasti proponen dari EPI yang sebelum tadi masuk ke seperti Mas Cenatan sampaikan level seperti di NTT maupun Dana Desa dan seterusnya kalau boleh mohon izin menarik sebentar agak ke belakang sedikit sebelum pandemi datang jadi EPI jelas bukan ide baru sudah dari abad 17 juga sudah ada perbincangannya di Amerika Serikat sendiri salah satu epicenter dari diskusi UBI belakangan karena tahun kemarin ketika pemilu kampanye pemilu yang nanti November itu adalah salah satu kandidat dari Partai Demokrat Andrew Young Asian American juga yang membawa diskusi UBI di Amerika Serikat menjadi ke level nasional jadi sekarang kalau di Amerika sekitar 40 sampai 50 persen orang sudah mendukung apa itu Universal Basic Income dimana sebelumnya mungkin kisarannya hanya 12 sampai 15 persen orang yang mendukung gagasan UBI jadi sebelum pandemi datang UBI ini hadir menjawab masalah tentang apa sih pekerjaan di masa depan kalau di Amerika sini orang sudah sangat yakin bahwa di masa depan pekerjaan rutin pekerjaan pekerjaan yang manual bahkan pekerjaan dengan kognitif itu akan digantikan oleh artificial intelligence jadi kalau saya belanja ke supermarket di Walmart atau di Hy-Vee dan sebagainya itu jumlah self-checkout mesin cashierless apa namanya store itu sekarang menjadi sangat menjamur jadi jumlah kasier di toko-toko saja dulunya 70% orang 30% mesin hari ini dibalik 70% isinya adalah mesin dan 30% adalah kasier orang dan juga di bidang manufaktur industri-industri otomotif itu semua digeser secara pelan-pelan dan bahkan sangat cepat oleh tenaga kerja robot atau artificial intelligence jadi itu alasan pertama kenapa UBI menjamur di Amerika di Kanada dan di Eropa karena orang melihat di masa depan pekerjaan manual pekerjaan rutin itu akan digantikan oleh artificial intelligence atau komputerisasi yang kedua ternyata di awal tahun ini datang pandemi COVID-19 yang itu sebenarnya di teman-teman aktivis UBI di luar prediksi juga bahwa kita ternyata mendapatkan satu momentum bahwa nah kan betul UBI itu penting gitu kalau kita menghadapi artificial intelligence pertarungan kita mungkin 2045 atau 2040 dari 2045 dimana perhitungan dari Oxford sekitar 42% pekerjaan manusia itu bisa digantikan oleh AI cuma ternyata ini datang lebih cepat dengan pandemi COVID-19 orang harus tinggal di rumah tanpa income perusahaan sisi suplai produksi tidak bekerja di sisi demand konsumsi orang tidak punya income daya beli untuk melakukan transaksi ekonomi jadi ekonomi menjadi freeze menjadi beku dan kemudian pemerintah bangsa enteral dan sebagainya berpikir kan sampai ada usulan seperti helikopter money bagaimana mereka harus mencetak uang untuk memenuhi mensuplai konsumsi ini meskipun mereka takut juga nanti kalau produksi tidak dibantu juga akan terjadi hiperinflasi dan seterusnya jadi diskusi hari ini bukan lagi soal apakah UBI itu bagus atau tiba tapi UBI itu jadi satu kebutuhan yang mendesak untuk pemerintah di seluruh dunia kemudian tadi soal kerja pandemi kemudian tantangan pekerja di masa depan kemudian di level politik kalau semula UBI itu diusung oleh Silicon Valley orang-orang seperti Mark Zuckerberg atau Elon Musk atau Bill Gates atau super kaya itu yang di Amerika semula Mas Joe sampaikan tadi maka hari ini diskusinya bukan lagi soal apa namanya kiri atau kanan justru yang menjadi soal adalah perdebatannya bagaimana sekarang kita atau siapa yang sekarang berhak menerima UBI kalau kemarin-kemarin adalah bagaimana biayanya Amerika pun kemarin sudah langsung mengadopsi satu stimulus memberikan cash atau uang tunai kepada seluruh warganya walaupun hanya satu kali putaran 1.200 dolar dan 500 untuk anak-anak dan hari ini Kongres mengatakan lagi wah uang segitu tidak cukup untuk menghadapi pandemi perlu wave kedua perlu gelombang kedua dengan 2.000 proposal dari teman-teman demokrat yang progresif adalah 2.000 dolar per orang untuk gelombang berikutnya bahkan ada usulan kalau perlu sampai Desember artinya ini sudah menjadi kebutuhan si asatnya tinggal ini mau diberikan universal atau diberikan kepada targeted masih kepada orang-orang yang paling rentan atau kelompok miskin atau korban PHK jadi kalau di di Eropa di Amerika dan di negara-negara yang sekarang sedang mengadopsi UBI perdebatannya adalah seperti Spanyol juga yang sekarang sedang dibahas dan ternyata muncul tidak universal juga jadi teman-teman di UBI mendorong adalah ini untuk semua orang kaya miskin laki-laki perempuan kena PHK maupun tidak kena PHK sementara di pemerintah mereka masih berhitung secara hati-hati sehingga cenderung memilih untuk parsial atau kuasi universal jadi hanya untuk sebagian yang membutuhkan jadi mungkin itu pemantik dari saya bahwa UBI bukan ide baru sekarang pertanyaannya bukan lagi soal penting atau tidak tapi justru siapa yang harus menerima dan kemudian tantangan untuk Indonesia adalah karena kepemimpinan kita mungkin belakangan agak agak responnya kurang kurang solid sehingga kita ketika ada muncul IBI seperti ini perlu forum seperti ini untuk kemudian kita dorong lebih kuat kepada pemerintah jangan ragu-ragu karena di era seperti extraordinary time seperti sekarang ini keragu-raguan itu yang akan membuat kita semakin terpuruk terima kasih Mbak Ellen mungkin nanti kita sambung diskusi oke terima kasih Mbak Sonny untuk poin tambahannya yang melengkapi saya juga sama kayak yang lain saya juga tidak terlalu mengerti mengenai UBI jadi justru ini adalah momen yang penting untuk kita semua belajar nah untuk yang baru masuk saya mau kasih tau aja bahwa diskusi ini bentuknya fishbowl jadi semua pendicara akan diberikan kesempatan satu persatu lalu kita akan building up mengenai perspektif UBI ini dan bagaimana kira-kira kalau mau diimplementasikan selanjutnya saya mau ke mungkin mau ke Mas Sonny dulu ya biar ini nanti yang makin prakteknya makin ke belakang silahkan Mas Sonny dari UI tadi saya sudah perkenalkan Mas di depan sebelumnya ya terima kasih Mbak Valencia kemudian rekan-rekan Mbak Ria Bung Jonathan Bung Yano yang tadi Bung Yano saya Sonny jadi biar tidak tertukar ganteng Mas Yano ya Bung Yano ya terima kasih sudah berbagi ini menarik karena banyak orang membicarakan basic income atau UBI begitu saya Sonny Mumbunan saya mendirikan basic income lab di Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia Ide awal pendirian ini adalah kami mau eksplorasi tentang peran basic income untuk sustainability baik ekonomi maupun lingkungan di dunia ini mungkin lab pertama yang secara spesifik mengambil riset dengan konteks dan cakupan seperti itu dengan demikian juga saya peneliti saya empatik dengan basic income tetapi kritis terhadap sejumlah hal begitu makanya pilihan kami menggunakan nama basic income juga itu deliberate saya akan kasih tiga komentar yang pertama tentang definisi dari diskusi kita tadi dari apa yang sampaikan rekan-rekan terlihat bahwa basic income itu dipahami berbeda-beda ada yang mungkin cuma cash transfer kita anggap basic income yang conditional kita anggap basic income yang tidak universal atau kalaupun universal seperti apa universality-nya vertikal horizontal parsial kita anggap basic income ini kita terima sebagai perkembangan saja di Indonesia memang kita masih di fase seperti itu tetapi memang harus dilihat bahwa definisi ini punya dimensi sangat penting secara filosofis kenapa basic income itu dipandang lebih baik dibanding misalnya yang bukan basic income misalnya cash transfer bersyarat cash transfer dengan target tertentu kenapa basic income yang universal yang tidak bersyarat itu dianggap lebih superior dari skema lain di Indonesia ada paling kurang ada 4 titik berangkat untuk itu kita bisa diskusi lain kali sudah disebutkan sebagian oleh Bung Yarno tadi tetapi mungkin definisi ini juga terkait dengan imajinasi jadi minta maaf saya ekonom by training kita bisa ngomongin angka detail kali ini saya memilih tidak melakukan itu yang tertarik udah apa namanya jangan membuka puasa begini sore malas ngomongin angka mungkin ya agak sosiolog aja sosiologis saya pinjam perannya Bung Yarno imajinasi kita jadi tentang imajinasi mari ke Eropa sebentar tengah tahun lalu itu disurvey 14 ribu warga Eropa di 14 negara separuh dari warga Eropa itu setuju dengan basic income terutama yang ada di utara dan barat Eropa yang selatan punya pendapat berbeda tapi secara umum lebih dari separuh mendukung basic income itu tahun lalu bulan Maret sebelum COVID survei yang agak mirip dilakukan oleh University of Oxford agak barusan pada saat COVID 27 negara observasinya lebih sedikit tapi tetap besar 12 ribu 71 persen mendukung universal basic income COVID membantu menggeser merubah imajinasi orang berupa di masa COVID apa yang tidak tidak terbayangkan sebelumnya atau cuma bisa dibayangkan separuhnya dan dianggap radikal pada saat normal begitu di saat COVID itu jadi hal yang umrah seperti dilihat dari pergeseran survei tadi di Brazil di Brazil basic income tentu kita bisa diskusi basic income itu jadi undang-undang dijajaki oleh civil society bulan Maret jadi undang-undang jadi undang-undang kita bahasnya omnibus law di sana undang-undang basic income di Spanyol tadi saya disebutkan Bunyanu tentu ada diskusi ada perdebatan dari yang cuma apa namanya diskusinya dari yang cuma emergensi karena COVID jadi mau jadi permanen gitu karena koalisi berkuasanya kelompok kiri Podemos Partai Sosialis nah apa artinya bagi imajinasi ini artinya imajinasi ini bergantung dari bagaimana gagasan itu diorganisir di masing-masing tempat Eropa tadi Brazil Spanyol di Indonesia saat ini kita sulit berangkat dari conditional cash transfer ide-idenya Bank Dunia ide-idenya Smeru susah imajinasinya belum bisa beranjak jauh dari situ makanya perdebatannya ada di BLT perdebatannya ada di jadah desa itu bukan 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 basic income jadah desa tentu desa basic income itu individu jadi kita perlu mulai memikirkan ada dimensi imajinasi yang kalau itu tidak diatasi tidak dilantaui maka kita akan ada problem jadi dia affordable tidak gitu affordable juga ini menurut saya tidak tepat karena pada saat bersamaan kita mencetak obligasi utang kemenku mencetak obligasi dibeli oleh Bank Indonesia atau dijual melalui Goldman Sachs itu untuk denominasi dolar puluhan ratusan triliun kita tidak mengomongin itu karena imajinasi kita tidak sampai di situ sebagian orang paham imajinasi itu mereka bicara tentang ratusan triliun mobilisasi anggaran kita bicara jaring pengaman sosial yang tidak begitu besar membayangkannya saja susah jadi ada problem imajinasi yang perlu kita coba atasi untuk memungkinkan kita ngobrol definisi konsepsi opsi instrumen skema basic income untuk Indonesia jadi penting ini untuk apa namanya kita disusikan terima kasih untuk teman-teman letaknya kekini conversation yang menjajak ini untuk kemudian melebarkan imajinasi kata orang kalau kita mainnya jauh pulangnya lebih malam temannya lebih banyak imajinasi juga lebih mungkin lebih lebar dibanding kalau temannya itu-itu aja ini catatan untuk basic income di Indonesia yang terakhir basic income dengan keragaman Indonesia bisa mengikuti keragaman itu ada basis dimana kita bisa katakan 600 ribu untuk seluruh warga Indonesia saya waktu pertama kali muncul ide itu jadi kita di UI kita membayangkan kondisi kayak climate change biodiversity loss humanity extinction yang skalanya panjang lebar lama tiba-tiba ada kesempatan COVID orang membayangkan bisa mati cepat karena tetangga tetangga saudara dosennya mungkin mati itu jadi kayak dipres cepat orang jadi bisa membayangkan nah jadi kemudian kita ngetes boleh gak DKI itu 4 juta per orang 4 juta per orang untuk 2 bulan yang menentang ide ini adalah teman-teman saya yang PhD yang mendukung adalah yang bukan PhD dan tentu yang penerima Nobel gitu baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal jadi ada problem juga di teman-teman PhD ini itu mikirnya mungkin terlalu sempit gitu ya sehingga dia jadi kesulitan memikirkan yang lebar-lebar jadi imajinasi tadi perlu kita perlebar gitu karena kayak Eropa tadi separuh 71% itu surface University of Oxford itu make sense buat mereka untuk universal basic income di kita kelompok yang paling terdidik malah tidak gitu saya bercanda itu tentu ada PhD yang mendukung gitu tapi lebih banyak anekdotal tidak nah kembalikan tadi imajinasi kita saat ini kalau saya lihat Twitter bagaimana financial planning menabung gitu ya untuk atau bekerja di bawah opresi gitu di pengorganisian ekonomi kita untuk menabung sepat mungkin kepada siapapun yang menggunakan argumentasi desil terbawah baik 30 desil terbawah 40 desil terbawah catatan saja kalau teman-teman menghargai statistik di masa normal sekalipun 70 persen populasi Indonesia itu itu miskin kronis nyaris miskin dan rentan secara ekonomi itu masa normal 70 persen di masa COVID itu bisa naik mendekati ke 100 bukannya miskin-miskin yang kita sebutkan tadi atau kita simpati teman-teman yang kerjanya kontrak pekerja NGO peneliti kesulitan saat ini enggak main-main coba ajang ngobrol mereka aja mereka ngomong bola lah maaf bola belum lagi di stop ya bundesliga nanti mulai lagi males mereka ngomongin bola karena proyeknya uangnya enggak ada gajinya dipotong yang begitu enggak bisa ditangkap statistik jadi saat ini kalaupun imajinasi itu kita enggak punya kapan lagi kita punya imajinasi itu nah balik ke poin 3 tadi yang daerah itu kami di Universitas Indonesia mengembangkan namanya forest carbon dividend itu konsep pertama di dunia yang coba melihat pendekatan untuk ngasih universal basic income ke seluruh orang Papua tanah Papua Papua Barat Papua Provinsi Papua argumentasi untuk universal basic income vertikal gitu maupun horizontal universalitynya itu lebih tinggi saat ini di daerah seperti Tanah Papua atau di Jakarta yang kemampuan misalnya tinggi 4 juta selama 2 bulan untuk seluruh warga seluruh ya warga DKI umur 40-40 itu pasitas produktif bukan 3 bukan 4 bukan 8 1 1,1 kecil banget 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 artinya kalau kita terima yang banyak dari situ ke depan kita mesti pikirkan ada yang tidak beres dengan anggaran kita saat ini ada DKI KORN banyak yang dipuja-puja presiden gitu ya itu gak mampu kita tapping sumber dayanya dan mereka sih tidak mampu karena yang ojoh sekalipun harus memobilisasi sentimen sesama orang miskin untuk membiayai mereka ke depan pasca COVID kita perlu mulai masuk ke situ sekali lagi bergantung imajinasi terima kasih ya oke terima kasih mas makin seru maaf saya sengaja provokatif disini ya biar rame karena ada Bung Jonathan ada Bung Daru ya dan sebagainya benar dimensinya jadi makin banyak ya teman-teman ini saya tutup ya videonya biar stabil koneksi makasih ya terima kasih saya masuk yang berikutnya Ken Daru silahkan Daru ada silahkan audionya jelas audionya jelas oke mungkin karena mendung ya secara positioning ya secara positioning aku adalah pendukung dari semua bentuk jaminan sosial bagi rakyat pekerja ya jadi pada dasarnya itu tapi yang yang perlu yang perlu kita selusuri lagi yang perlu kita dorong lagi diskusinya itu yang pertama kan begini apakah kemiskinan itu akarnya adalah income gitu atau ataukah ataukah income ini merupakan apa jatuhnya income atau hilangnya income itu merupakan bagian atau hasil dari sebuah sistem yang eksploitatif dan tidak berpihak kepada saya pekerja jadi ketika orang kehilangan income itu benar itu benar itu yang tadi dibilang masoni yang namanya peneliti itu sekarang kembang kempis proyek yang gak bisa turun ke apangan gimana caranya proyek tunda semua habis kita ketika gak ada income ketika survival itu persoalan survival itu di depan mata iya kita butuh income kita butuh secepat-cepatnya entah dari mana kalau pemerintah mau ngasih kita akan sangat berterima kasih tapi bukan di bukan di situ kan ininya apa namanya kalau kalau bagi rakyat pekerja kalau aku melihat dari sudut pandang itu dari petani dari nelayan dari buruh gitu ya itu kan bukan apa rendahnya income atau hilangnya income itu kan tidak terutama disebabkan oleh persoalan finansial gitu itu persoalan sistem gitu nah di dalam di dalam sistem ini itu ada ada persoalan dimana rakyat rakyat miskin gitu ya itu tidak punya akses jadi kalau kalau aku aku lebih suka bicara soal kemiskinan itu bukan sekedar dihitung dari berapa income yang didapat tapi dari berapa besar akses yang dimiliki oleh rakyat pekerja itu oleh rakyat miskin nah jadi persoalan yang mesti kita diskusikan lebih lanjut adalah bagaimana UBI UBI ini persoalan universalnya seberapa universal itu bisa kita tapi bagaimana skema UBI itu bisa dipakai untuk mendorong partisipasi yang lebih besar mendorong akses yang lebih besar di dalam proses pengambilan keputusan kalau ini gak 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 jadi jadi gak dibicarakan secara paralel dengan skema aku takutnya gitu ya aku takutnya bahwa UBI ini akan diambil atau disakut dicuri gitu ya oleh lembaga pegawai nasional hanya sekedar sebagai mekanisme demand side push agar sumsi lagi agar roda perekonomian bisa jalan lagi roda perekonomian yang jalan ini bukan roda perekonomian pro rakyat gitu pro rakyat gitu roda perekonomian yang tutup jadi ini pemerintah ngasih duit ke rakyat rakyat ngasih duit balik ke pengusaha pengusaha pemerintahan gitu jadi ada persoalan ada persoalan ini gitu loh ada yang ada yang mungkin bukan miss ya tapi memang dia aku tidak melihat aku scanning beberapa tulisan tentang UBI itu tidak kita membahas soal ini secara secara mendalam gitu tadi ada mas book nih dari mas Yano ya bahwa income adalah basic standard ya nah itu justru justru itu yang aku bugat gitu bahwa terus melihat income atau uang itu sebagai basic standard gitu ya kita mengabaikan persoalan partisipasi politik ada ada banyak ada banyak akses terhadap keadilan akses terhadap informasi akses terhadap sains gitu jangan jangan lupa bahwa bahwa uang itu bukan creator of wealth ya uang adalah hasil dari wealth gitu hasil dari creation of wealth nah creator of wealth itu bukan uang creator of wealth adalah sains dan teknologi gitu jadi ini ini yang ada sisi lain gitu dimana kalau kita hanya ngasih uang gitu ya tanpa membuka akses terhadap pengetahuan tanpa membuka akses terhadap kemampuan masyarakat gitu ya untuk menggali potensi dirinya gitu nah kita kalau buat aku jadi berbahayanya disitu gitu jadi aku mendukung jaminan sosial mau bentuknya seperti apa kita bisa bicarakan UBI adalah salah satu bentuk yang yang bagus ya aku ngeliat aku ngeliat banyak skema yang sudah diajukan gitu ya itu bagus gitu tapi dia melupakan beberapa lain dari dari aspek sosial aspek politik dari uang gitu loh jadi kalau aku sih mau mendorong kita diskusinya lebih apa kita memperluas diskusinya ke arah sana jadi bukan bukannya kita mendebat UBI penting atau tidak atau apakah kita perlu UBI atau tidak tapi kita memperluas bagaimana UBI ini itu ketika dia masuk ketika dia nanti kalau dia kita bisa menangkan sebagai kebijakan publik dia bisa dipakai untuk memacu gitu ya atau meningkatkan akses rakyat terhadap keadilan akses rakyat terhadap sains dan teknologi rakyat terhadap mengambilkan keputusan publik nah aku rasa sih sebetulnya bukan sekedar persoalan imajinasi gitu ya tapi bagaimana kita tidak membuat otak gitu ya membuat otak bahwa kemiskinan itu hanya persoalan income gitu sebenarnya kalau dari aku sih itu aja ya nanti kita bisa diskusi oke terima kasih ini sebenarnya saling melengkapi kalau saya lihat karena memang dari awal tujuan diskusinya memang kita mau membangun satu konstruksi mengenai UBI itu sehingga kemudian bahkan tadi menggunakan imajinasi-imajinasi istilahnya untuk melihat sebenarnya kalau mau diimplementasikan seperti apa nah sekarang tadi kita bergeser kalau tadi banyak akademisi terus kemudian mas mungkin somewhere in between di tengah-tengah saya mau masuk mendengarkan dari Mbak Sherin Mbak Sherin dari Federasi Sedar buru-bur politik banyak sekali sebenarnya pandangan-pandangan dari teman-teman mungkin bisa diceritakan yang selama ini dibicarakan apa dan bisa memberikan pakarannya terima kasih silahkan Mbak Sherin terima kasih Mbak kalau di kami kami punya kelas setiap hari Jumat itu kami belajar ekonomi politik tapi kita juga kami juga melakukan non-litigasi maupun litigasi sebenarnya soal basic income ini terutama di masa pandemi kami tidak menolak kalau misalnya memang ada skema-skema untuk skema-skema untuk meringankan meringankan penderitaan rakyat dan kelas pekerja yang saat ini benar-benar sangat terdampak oleh COVID nah cuman menurut saya kalau saya pikir kita memang harus sudah mulai berpikir lebih jauh gitu dan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini sebagai titik berangkat yang strategis untuk meyakinkan orang meyakinkan lebih banyak orang bahwa sebenarnya setiap orang itu berhak untuk hidup gitu dan kita kan sebenarnya sudah punya instrumen akasasi manusia nah selama ini nah kalau selama ini kan di kami yang kami percaya itu kalau income itu kan berbasis pada pekerjaan dan produksi yang kami pahami selama ini dan dan negara itu memastikan bahwa ada upah minimum dalam bentuk upah minimum gitu nah ketika ini diperluas kemudian kemudian ada juga skema jaminan sosial yang kalau di Indonesia kita lihat lebih mirip sebenarnya asuransi sosial kan tapi masih sebatas kesehatan sementara kalau di negeri-negeri yang lebih yang udah lebih berkembang model jaminan sosial ataupun asuransi sosialnya itu sudah bisa cover sampai misalnya jaminan sosial untuk pengangguran dan untuk kupikir dan ada income yang diberikan untuk orang-orang yang memang belum bisa menghasilkan misalnya nana muda dan anak-anak nah itu yang kami yang kami pahami selama ini nah cuman tapi kami sekali lagi melihat ini semua akarnya diproduksi gitu menurut kami kenapa misalnya tadi kan diceritain soal apa teknologis-teknologis yang di Silicon Valley kayak Mark Zuckerberg yang melihat bahwa bahwa universal basic income itu bisa gitu kan ya memang bisa karena perkembangan teknologi produksi yang semakin yang otomasi ya itu memang memungkinkan bahwa produksi itu sangat melimpah sehingga itu berkelebihan surplusnya besar sekali dan bisa memberi mencukupi untuk semua orang gitu nah sehingga menurut saya sebetulnya sekarang kita sudah sampai pada di dunia di mana kita bisa bisa mencukupi kebutuhan semua orang tapi persoalannya justru ada di distribusi ada di distribusi gitu distribusi yang tidak memungkinkan semua orang untuk mengakses mengakses kebutuhan dasar itu yang yang kami pahami selama ini kami misalnya ya karena karena kami melihatnya di produksi sehingga harus ada harus ada yang namanya pandangan yang lebih kritis untuk melihat itu pada distribusi kekayaan redistribusi kekayaan karena karena ada kalau itu tidak dilakukan kita hanya akan melihat universal basic income yang diberikan oleh teknologi orang-orang yang super kaya itu sebagai program belas kasihan bahwa karena begitu tetap saja mereka yang memiliki yang memiliki sarana-sarana produksi itu nah misalnya ini sangat terasa ya sekarang misalnya banyak sekali PHK kan perusahaan itu pada umumnya mereka beralasan bahwa mereka rugi karena ada penurunan order ada satu perusahaan yang dua bulan ini ordernya perusahaan asal Jepang yang ordernya itu menurun sampai tinggal 15 sampai 20% gitu nah kemudian upah itu dipotong dan THR juga dipotong dan banyak fasilitas-fasilitas yang dipotong nah pengusaha-pengusaha ini kan mereka memperhitungkan kerugian itu cuma dalam periode dua bulan tidak dalam mereka tidak memperhitungkan profit yang sudah mereka dapatkan selama padahal perusahaan itu sudah 23 tahun gitu banyak perusahaan perusahaan manufaktur saya gak bicara OKM yang mungkin masa produksinya baru masa operasinya baru 3 tahun tapi kita bicara soal perusahaan-perusahaan manufaktur yang yang bisa berproduksi lebih dari 3 tahun bahkan ada yang udah berdiri dari lebih dari 10 tahun di Indonesia yang biasanya kebanyakan berasal dari Jepang gitu nah mereka gak mau memperhitungkan profit yang mereka dapat selama ini dan bahkan kan kalau di Undang-Undang Ketendagaan Kerjaan itu kan menakar melihat kerugian itu kan sebenarnya melihat kerugian dua tahun berturut-turut ke belakang gitu nah jadi menurutku dan sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan seperti ini mau meng-cover atau bisa pemerintah bisa memaksa mereka untuk meng-cover basic income untuk pekerjaannya walaupun sedang tidak ada pekerjaan itu sebetulnya sangat memungkinkan sehingga kami tidak pernah melihat ini kami selalu melihat ini sebagai masalahnya di distribusi ya seperti itu terus juga kalau catatan lainnya adalah kita gak mau melihat bahwa basic income itu cuma sebagai sebatas memberikan uang kepada orang-orang kepada semua orang lah karena itu universal sedang membicarakan universal basic income tapi juga karena itu gak bisa kesejahteraan orang kan tidak bisa diukur dengan uang saja bahwa sebenarnya yang paling sederhana ya kesejahteraan orang harusnya dilihat dari sudah bisa mencukupi makan pakaian dan rumah kebutuhan primer yang itu seringkali tidak bisa dijawab oleh uang saja belum lagi masalah-masalah lain misalnya kami kami juga punya dapur umum kan di Serikat Buruh kami juga menggalang sumbangan ya buruh untuk buruh warga untuk buruh dan semacam itu program do yourself yang tidak mengharapkan negara di sini nah kita menghadapi masalah bahwa bisa ngasih uang karena uang itu ya meskipun gak semua seperti itu tapi banyak yang bisa menggunakan uangnya untuk kepentingan lain bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar misalnya persoalan-persoalan yang juga kami hadapi di Serikat Pekerja itu banyak banyak buruh yang terlit utang dengan renternir sehingga mereka misalnya daripada beli beras mendingan menenangkan renternir gitu atau juga ada yang terjebak dengan judi online utang online dan juga bahkan ya kita juga menemukan pekerja-pekerja yang punya masalah-masalah semacam itu nah sehingga program dapur umum itu kemudian kita kami buat menjadi mengkombinasikan antara kita kasih uang juga ada kita memberikan uang tapi kita memberikan kebutuhannya itu misalnya beras gitu kan sayuran dan dan masker yang seperti itulah dalam bentuk barang juga pernah kami relawan ketika tsunami di di Palu gempa dan tsunami di Palu nah ada juga dalam situasi seperti ini yang harus kita lihat juga adalah jangan sampai program-program seperti ini justru malah kalau tidak kita masuk ke dasar masuk ke dasarnya itu soal redistribusi kekayaan itu entah melalui pajak atau melalui bagi hasil atau apalah maka kita hanya akan melihat juga peningkatan utang peningkatan utang karena misalnya ini diskusi kami dengan Serikat Buru di Italia itu memang pemerintah Italia berusaha memberikan berbagai macam jaminan-jaminan selama masa pandemi tapi utang publiknya juga meningkat gitu kemudian dan sekarang juga pemerintah Indonesia juga sedang aktif menjual surat utang negara sehingga pada akhirnya kalau kemudian ini dibiayai tidak melihat tidak melihat ke dasarnya bahwa memang seharusnya dunia ini sudah memungkinkan sarana-sarana produksi itu sudah memungkinkan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena ada otomasi dan segala macam maka kita hanya akan melihat bagaimana negara itu dibawa kontrol swasta karena utang yang sangat besar nah itu itu yang catatan gratis kami gitu soal bagaimana seharusnya universal basic income ini nah makanya selama ini kalau kami membicarakan soal kemenuhan kebutuhan dasar untuk semua orang kami selalu melihat ini sebagai melihatnya diproduksi seharusnya yang didesain ulang itu produksi dan distribusinya bahwa sekarang karena otomasi memungkinkan jam kerja kita itu sudah berubah bukan lagi 3 shift 8 jam 8 jam kalau di beberapa jaringan serikat buruk kami di Jerman itu sudah arti memperjuangkan 30 jam kerja 30 jam kerja dan itu sebenarnya bisa semakin berkurang semakin berkurang dan ketika semua orang itu dimungkinkan untuk masuk ke produksi sehingga mungkin saja produksi sekarang sistem shift itu nggak lagi 4 shift bisa lebih banyak karena orang bisa masuk dan bekerja dan semua orang bisa dapat pekerjaan dengan jam kerja yang lebih pendek sehingga ketika jam kerja semakin panjang maka waktu luangnya itu berkembang sehingga mungkin akan ada kerja-kerja lain yang kerja-kerja mental yang bisa memajukan memajukan kapasitas umat manusia secara keseluruhan misalnya kita tahu bahwa Harper Lee menulis Kill a Mock Mockingbird ketika dia dapat kebebasan satu tahun karena ada yang mau bayar dia hidupnya selama satu tahun untuk menulis novel itu nah nah justru menurutku momen ini bukan untuk kita sekedar melihat jalan keluar pragmatis bahwa ayo kita bagi-bagi uang yang ada tapi bagaimana kita harus meyakinkan lebih banyak orang bahwa sudah waktunya dengan kemajuan sarana-sarana produksi yang sekarang sudah waktunya ya sistem ekonomi politik kita itu diubah itu Mbak terima kasih terima kasih banyak Mbak Syarin sangat sangat menarik tambahannya dan melengkapi banget dari perspektif yang memang berbeda dengan teman-teman sebelumnya terakhir saya mau masuk ke Pak Sugang cuma ada titik pesan tambahan Pak Sugang karena terakhir jadi mungkin sudah mendengar teman-teman sebelumnya dan sebagai orang yang bergerak di isu HAM isu demokrasi SDGs dan MDGs sekian lama gitu ya mungkin selain menanggapi Pak Sugang juga bisa menanggapi juga apa yang dibilang teman-teman terutama pada poin soal distribusi kekayaan gitu ya karena mungkin nanti di masa depan UBI bukan hanya soal uang saja seperti tadi mungkin Mas Yanu bilang ini tentang uang tapi mungkin bisa jadi imajinasinya bukan hanya tentang uang dan juga ada soal bahwa apakah UBI itu sebenarnya adalah hak jadi bukan dipandang sebagai sebuah usaha karitatif untuk orang-orang yang ada di golongan rentan silakan Pak Sugang semoga tidak tambah susah tugasnya selamat menanggapi selamat sore teman-teman semua saya mencoba belajar juga dari argumen dan pendapatnya teman-teman tapi saya tadi terkesan dengan pertanyaannya Ria dan juga pengalaman Jonathan dari lapangan pengalaman di NTT dan juga guru migran pertanyaan Ria tadi sangat menarik yaitu bagaimana kita tidak mengulang persoalan yang sama mengenai bantuan sosial data yang salah salah sasaran dan lain sebagainya itu memang yang terus-menerus klasik tapi belum terpecahkan sampai sekarang apakah ada cara atau metode yang sekaligus bisa memecahkan masalah yang lama telah terjadi nah saya coba gini aja Alan mencoba menyampaikan dua poin satu sebenarnya apa saja argumen dari universal basic income yang kedua sebenarnya apa saja argumen kontra dari universal basic income jadi jadi tadi jadi tadi saya menggarisbawahi mendukung fungsoni bahwa di Indonesia ini imajinasinya kurang aduh agak berat kalau itu saya kira gini kalau disederhanakan argumen pro nya dulu baru nanti saya singgung argumen pro kontra argumen pro itu misalnya sederhananya adalah menciptakan kesetaraan kesempatan dan kesetaraan politik contohnya seorang ibu yang sudah mengikat perkaminan tetapi suaminya melakukan kekerasan berhadap dirinya sementara dia tidak bekerja jika dia memperoleh universal basic income dia bisa berkata no cukup sampai disini karena tidak memiliki itu dan Indonesia tidak ada tunjangan keluarga terutama bagi yang swasta maka hubungan yang tidak adil itu hubungan yang abusive itu akan terus terjadi kita tidak tahu sampai kapan itu contohnya dengan adanya basic income maka kemandirian ekonomi bagi individu termasuk bagi kaum perempuan bisa lebih dijamin atau diwujudkan argumen pro yang kedua adalah mengurangi kerentanan dan ketimbangan ini banyak pekerja buruk kita yang upahnya sangat minim dan terpaksa menerima karena tidak ada alternatif lain di kampung tidak punya tanah keluarga juga tidak ada tabungan jika dia menerima universal basic income maka dia bisa berkata no kepada pekerjaan yang upah murah jadi sekali lagi dia juga akan memperkuat daya tawar pekerja kita dan warga negara kita yang ketiga dia juga memperkuat otonomi warga contohnya di Indonesia ini definisi kalau definisi marsian bekerja itu bekerja pasar tapi kalau definisi dalam pengertian universal citizenship bekerja itu ada membuat lagu ada menolong orang lain ada melindungi lingkungan dan lain sebagainya jadi pekerjaan pekerjaan yang sifatnya non-pasar itu sering tidak dihargai jadi misalnya ada dua orang A dan B yang B ingin bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya silahkan dan itu yang banyak didukung oleh kebijakan publik tapi yang mau menolong yang miskin yang mau menolong lingkungan apakah ada insentif tidak ada sehingga pekerjaan pekerjaan yang sifatnya non-profit pekerjaan pekerjaan yang sifatnya membuat masyarakat jadi baik ngurusin sungai ngurusin binatang yang punah mengumpulkan dana untuk yang miskin dan lain sebagainya tidak ada jika ada universal basic income maka seseorang yang akan memilih pekerja untuk kebaikan ketimbang memilih pekerja untuk mengumpulkan uang juga akan didukung oleh kebijakan publik jadi definisi bekerja di sini dalam pengertian basic income bukan saja market work produksi pabrik tapi juga para kiai yang mengasuh anak yatim biatu para rohaniawan yang mengurus upacara keagamaan para pekerja seni yang membuat lagu membuat puisi semuanya bisa didukung terdukung oleh kebijakan publik tidak seperti sekarang nah itu kira-kira Alan beberapa argumen dan juga ada argumen ekologinya antara lain kalau warga di dekat kehutanan menerima universal basic income dia tidak terpaksa untuk bekerja dengan mafia kayu atau dia tidak terpaksa bekerja dengan perusahaan yang merusak hutan dia bisa memilih merawat orang hutan dia bisa memilih menanam pohon dan lain toh dia punya income dari negara seperti itu nah itu kira-kira beberapa argumen pronya pada intinya mencoba membuat solusi yang bisa memberikan insentif dalam jangka panjang jadi dia bukan obat mujarab yang sekali ini kemudian dunia menjadi surga bukan tapi dia jalan yang bisa membantu memberi insentif kebaikan-kebaikan itu akan terus terjadi saling tolong menong gotong royong akan terjadi nah gimana argumen kontranya tadi sebetulnya sudah disinggung-singgung pertama argumen yang mengatakan yang kita perlukan bukan pendapatan yang kita perlukan itu aset nah itu satu jadi terlalu minim jika hanya pendapatan oke itu satu yang kedua argumen yang mengatakan waduh bagus tuh idenya tapi kita negara pemerintah gak punya duit yang ketiga waduh susah tuh bagus tuh idenya tapi susah dilaksanakan kita gak punya data dan lain sebagainya jadi itu kira-kira seperti itu tapi dari keempat argumen itu sebetulnya sekarang banyak terjadi banyak dibicarakan menjadi pembahasan di berbagai kalangan di pengambil kebijakan adalah kita gak punya duit tapi itu masa covid ya gak punya duit tapi sebelum masa covid sebelum krisis begini argumennya sama tetap aja gak ada duit ya nah disini saya belajar dari senior saya Profesor Tabrani bahwa di Indonesia ini sering salah paham dan salah informasi dia pikir jaminan sosial itu harus mulai ketika anda sudah kaya itu tidak betul dalam sejarah jaminan sosial mulai Jerman Amerika mereka tuh mulai membuat jaminan sosial apapun bentuknya ketika pendapatan per kapita di bawah 1000 dolar mau jaman Amerika tahun 20-an 30-an semuanya dimulai ketika income per kapita masih pikir nah itulah argumen yang akhirnya membantu meloloskan undang-undang sistem jaminan sosial nasional kita tahun 2004 dan kemudian undang-undang BPJS kita tahun 2019 hari ini kita punya yang namanya BPJS kesehatan BPJS ketenaga kerjaan belum universal belum mencakup 100% penduduk tetapi sudah ada sesuatu yang berjalan nah argumen yang sama tidak ada duit juga sekarang ini yang menghalangi kenapa kita dibanding Malaysia kita dibanding Thailand kita dibanding Vietnam berbeda dalam hal kita belum memiliki tunjangan pengangguran unemployment benefit kenapa karena para elit kita para ekonom kita para warga kita masih dibelenggu oleh salah paham bahwa ah nantilah ah inilah itulah gitu padahal kalau negara lain selevel Vietnam bisa selevel Malaysia bisa mestinya kita juga bisa gitu nah itu yang membuat ketian kaminan pengangguran atau tunjangan pengangguran ini yang membuat kerentanan kita semakin tinggi di Amerika sudah ada lebih dari 30 juta pekerja yang mengklaim tunjangan pengangguran dan itu ada duitnya mudah penalangan oleh pemerintah pun termasuk yang membantu ketercukupan dari unemployment benefit ini nah ini satu kalau disederhanakan ketiga Indonesia mau kemana memakai sistem asuransi seperti tunjangan pengangguran untuk membantu warganya termasuk pekerja dan non-pekerja maksudnya sektor informal ataukah menuju jalur basic income nah biasanya Indonesia ini kadang-kadang kalau kita yang ngomong kurang percaya seperti tadi kata Bung Soni tapi kalau Bank Dunia yang ngomong lebih percaya gitu nah saya kurang tahu tapi saya setuju sama Bung Soni bahwa sebaiknya Indonesia juga menyelenggarakan jajak pendapat ya untuk melihat sebetulnya sejauh pendapat warga apa sih gitu dan saya kira poin yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah seperti kata Ria dan Jonathan tadi sebenarnya ini secara praktikal dan secara urgensi sudah sangat perlu dan kalau saya juga setuju Jonathan tadi jika universal basic income saya kira dampak positifnya para warga kita termasuk warga entity dan Jawa dan lain sebagainya tidak akan memaksa diri untuk mencari pekerjaan yang beresiko jika melakukan migrasi itu migrasi by choice migrasi by choice itu artinya mengerti informasinya mengerti resikonya berbekal dan lain sebagainya gitu nah universal basic income jika itu ada dia akan merasionalisasi pilihan-pilihan warga gitu apakah benar insensif disana lebih besar ketimbang tetap di dalam negeri ya kan dan lain sebagainya saya kira itu beberapa apa insight atau apa ringkasan dari apa yang saya tahu mengenai basic income dan saya kira lepas dari posisi masing-masing saya kira kita memang perlu banyak bicara mengenai jaminan sosial karena kalau di negara lain tetap gak usah jauh menegara maju tetangga kita sudah punya ini itu di kita ini jaminan sosial seolah-olah satu tidak penting yang kedua seolah-olah kita udah punya jadi banyak teman saya yang tahu kalau kita belum punya ini belum punya itu dia pikir sudah kita sama kayak negara lain kamu kemana aja selama ini kan gitu pertanyaannya saya kira itu dan peranan universitas dan para cerdik pandai penting di sini karena riset-riset mengenai ragam jaminan sosial ini juga masih miskin di Indonesia belum banyak dan saya terima kasih kalau ini conversation mendorong pertatangan dan perdebatan mengenai jaminan sosial karena seperti kita tahu yang dipilih selama ini selalu pendekatan targeted bukan universal dan seolah-olah ada pandangan bahwa jaminan sosial itu tidak produktif pepatah Indonesia yang asalnya dari Cina jangan berikan ikan berikan kail itu terus menurut yang keladi Indonesia susah mengerti susah memahami bahwa warga itu berhak atas kesempatan yang sama warga itu berhak atas jaminan sosial yang lebih baik dari yang kita punya menurut saya itu beberapa poin yang mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih Mbak oke ya sama-sama Mas Udel sebenarnya sudah masuk ke ronde kedua tapi nggak apa-apa karena tadi apa namanya poin-poinnya sangat baik sekali oke kita saat ini masuk ke ronde kedua kalau tadi masing-masing sudah memberikan perspektif dari opini maupun pakar belakang dan lain-lain mengenai apa itu UBI sekarang kita akan masuk ke ronde kedua kalau misalnya kita mau menerapkan UBI ini di Indonesia menurut para pemantik dan penanggap langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ke depan tadi Mas Geng sudah menyentuh itu dengan bilang ada jejak pendapat gitu ya ada penelitian lebih lanjut daripada akademisi pihak universitas dan lain-lain dan juga kemudian diskusi mengenai jaminan sosial dengan perspektif bahwa itu adalah hak bukan pemberian silahkan saya mau kembali lagi ke Kak Ria kita punya 40 menit jadi kalau misalnya teman-teman bisa lumayan cepat mengemukakan karena memang tidak mungkin bisa dibahas semua kita bisa punya 10 menit sisa untuk ada teman-teman mungkin 1 atau 2 yang mau bertanya silahkan Kak Ria mungkin 1 atau 2 poin saja karena saya dengan John harus sharing 10 menit kami pertama kalau mau masuk ke aplikasi tadi memperbanyak dulu pembicaraan jadi konservasi narasi tentang ini dan yang kedua itu apa ya kalau orang advokasi itu cari champion di pemerintahan itu step yang penting sih jadi who will buy this idea kalau semuanya seperti tadi Mas Sony bilang imajinasi kita memang masih terbatas di targeting data terpadu dari 12 jenis bantuan siapakah irisan yang tidak dapat yang harus mendapat UBI apakah ke arah seperti itu yang mau dilihat atau mau ngitung yang bagaimana saya kira teman-teman yang ekonom dan Mas Yian UBI Indonesia sepertinya sudah punya di link yang dikirim hitung-hitungan UBI kalkulator nah gimana menaikkan ini sampai di level kebijakan pembuat kebijakannya karena kalau mereka tidak take up ini ya idenya akan seperti tadi Mas Sugeng bilang biasanya kalau ada World Bank meluarkan laporan misalnya kayak waktu itu Voice of the Poor tahun berapa itu 2000 berapa baru orang-orang ngomong tentang kemiskinan yang adalah rights apa apa namanya bantuan buat orang miskin adalah hak lah bukan bantuan berganti narasinya jadi gimana supaya ide ini dibeli dulu dan berkembangnya dari akademisi ke pengambil kebijakan kalau ke aplikasi ya yang ada satu lagi poin mungkin UBI ini sebenarnya bisa menjawab berapa banyak hal yang bertahun-tahun kita mengalami masalah sama kalau baca laporan ADB World Bank itu semua pasti produktivitas pekerja Indonesia itu rendah mau dari mana aja pertanian manufaktur servis apapun padahal itu kan karena menghitungnya dari berapa yang dihasilkan bukan sebenarnya berapa banyak berapa lama dia kerja jadi orang kerja tapi gak dihitung itu mengakibatkan akhirnya kerja-kerja seperti tidak di yang sudah mulai banyak dibicarakan kan tentang aspek gendernya ya care work itu gak pernah dimonetize sehingga memang orang nikah itu cari pembantu pada dasarnya perempuan mau kerja kayak begitu gak dibayar sementara orang mau bayar asisten misalnya itu dengan adanya UBI bisa sekalian menjawab hal-hal seperti itu sih mungkin itu dulu oke terima kasih kak Ria Jonathan sebetulnya Jonathan saya sedikit silahkan masukkan sebetulnya ada laporan Bank Dunia tentang Universal Basic Income belum lama juga itu menarik ya mungkin Bung Soni nanti harus baca terima kasih oke terima kasih sudah dibaca sudah dibahas sudah di ngobrol penulisnya Bung Sugeng cuman itu kelompok sebelah di Bank Dunia yang kelompok kondisional cash transfer yang masih gak berubah pikiran karena itu yang social protection ya oke kita lanjut ke Jonathan dulu ya jadi nomor satu soal definisi atau bahasa sampai sekarang pun cash transfer di Indonesia gak terlalu diterima sebenarnya kawan-kawan perhatikan regulasi cash transfer dari Kemensos tahun 2015 itu lebih progresif dibanding capres 6.3 2017 yang merubah nama cash transfer menjadi bantuan langsung non-tunai walaupun itu tunai jadi di tingkat bahasa Indonesia lagi mengalami kerapuhan bahasa Indonesia yang menurutku drastis sampai kepada kawan-kawan lihat presiden kadang-kadang main-main dengan bahasa soal modik versus balik kampung jadi di tingkat itu kita lagi punya masalah bahasa yang luar biasa corrupted di tingkat linguistik jadi itu kemudian mempengaruhi soal framing yang mau kita bikin untuk bisa diterima di cash transfer saya orang bencana dan salah satu yang kita asking question dalam kondisi emergency dan krisis adalah mau orangnya selama atau enggak kalau masih mau pikir institusinya dibangun dari scratch terima kenyataan bahwa orang akan mati banyak jadi kita harus memikirkan bagaimana institusi dibangun sampai sekarang saya kebetulan peneliti climate change adaptation juga sampai hari ini hampir 15 tahun orang bicara soal adaptasi iklim Indonesia bicara institutional mechanismnya sampai ke tingkat bawah hampir enggak ada bahkan di Pak Jokowi dia bahkan remove climate change councilnya kita di pusat jadi di tingkat institusi kawan-kawan harus di realisis mau dari scratch atau mau kita survive selama covid ke depan kita bicara soal timing kita enggak punya kemewaan waktu saat ini dan kita harus asking the right questions kepada pemerintah apakah pemerintah punya mekanisme yang lebih tepat lebih cepat dan harus sekarang itu soal yang harus dijawab kemudian soal bagaimana mengubah saya kebetulan riset soal diskursif jadi saya enggak ada namanya perubahan sosial tanpa diskursif change karena kalau tanpa diskursif change semua perubahannya going back to entrepolog biasa-biasa bilang the more things change the more they stay the same karena di tingkat diskursusnya enggak berubah dan ketika saya bicara diskursus bukan sekedar gosip yang ini tapi sebuah kedalaman ide yang kemudian terserap ke alam bahwasadarnya masyarakat juga jadi di tingkat itu misalkan survei publik yang di Oxford atau di Eropa yang mungkin penting tapi di satu pihak kita harus buat di mana surveinya juga sekaligus mempromosi of course ada bias di situ dan kita bermimpi bahwa Indonesia bukan Eropa bahwa public policymaking not simply based on public opinion jadi policymaking kita to some degree kombinasi antara public demand tapi not necessarily following literally apa namanya public opinion nah tadi yang Bong Sugiyang bilang soal debat bukan debat tapi soal beri kail ketimbang beri ikan itu kan masih sebuah wacana yang betul-betul mengakar di komunitas sehingga di saya ingat 2004 saya studi di Inggris dan dosen-dosen saya yang mengajar microeconomik ngomong soal just give money to the people di gereja di tempat kita yang dengar konsep-konsep yang kita belajar mereka merasa bahwa ini sinful kebayang dan yang ngomong itu PhD dan yang pernah berapa tahun di Indonesia yang saya juga kenal baik dan apa namanya menurut saya debat soal UBI ini di Indonesia memang masih sangat baru ya jurnal kayak University Basic Income start 2016 kemudian baru 2006 di 2016 itu baru muncul buku-buku populer yang ada dalam bahasa Inggris kemudian kayak Van Parij yang ngomong ini udah hampir dari 30 tahun terakhir dia bahkan terlalu populer dari penulis-penulis muda yang datang dengan gaya yang lebih jadi di tingkat ini framing cara komunikasi kepada banyak orang mungkin perlu kita kadang-kadang di kampus kan ngomongnya agak dry dan susah untuk memberikan hints untuk imajinasi jadi imajinasi kita walaupun pinjamnya kadang-kadang dari Eropa susah memproduksi imajinasi yang khas kita soal masa depan Indonesia yang seperti apa dan model public policy yang bisa kita cover supaya orang-orang yang terpinggirkan otomasi otomasi dan sebagainya itu bagaimana kita handle jadi saya pikir combination of everything dan yang sekarang kita lagi buat ini juga bagian dari diskursif exercise untuk idenya berguli terus dan who knows satu hari bisa nongol somewhere mungkin itu saja oke terima kasih Jo saya lanjut ke Mas Soni ya makasih Mbak Ilan sebelum membahas pertanyaan apa harus dilakukan gitu ya saya menanggapi sedikit Bung Jonathan jadi yang imajinasi tadi survey itu untuk menunjukkan bagaimana masyarakat Eropa punya gagasan tentang universal basic income dan ditangkap oleh survey apapun catatan kita atas survey saya sengaja menyebutkan dua apa namanya dua riset tadi survey tadi yang satu di biaya kelompok kanan satu di biaya kelompok kiri jadi untuk untuk coba ini ya tapi dua-dua signifikan hasilnya mendukung UBI tetapi yang yang maksud saya adalah dan kenapa saya sebutkan Brazil yang bisa jadi unga-unga Brazil sama dengan kita terkenal dengan conditional cash transfer bolsa familia kita belajar dari mereka mereka belajar dari kita tapi masyarakat sipil mereka mengorganisir diri mengajukannya menjadi undang-undang mereka punya partai buru partai kiri gitu ya artinya dengan mengangkat informasi itu diskursus itu penting tapi mungkin terbatas kalau diskursus itu tidak kemudian dikaitkan dengan pengorganisasi politik untuk institusionalisasi gagasan menjadi kebijakan kalau tidak dia akan jadi top experiment terus seperti basic income nasibnya universal basic income selama ini sebelum kemudian dia membesar nah di titik itu saya ingin masuk ke yang Mbak Velen tanya mungkin akan dilekapi oleh rekan-rekan tapi saya ingin nyentuh satu yang elephant in the room gajah yang ada dalam ruangan diskusi kita yang jadi tantangan dan saya kira perlu kita address salah satu yang menentang basic income itu adalah serikat buru itu ada perdebatan jadi di partai-partai buru dimanapun gitu itu cenderung terbelah bukan cuma alasan praktis itu ideologis kencang-kencangan gitu bertengkarnya gitu ya sebagian argumen itu sebetulnya bisa maksudnya tidak harus membelah gitu ya bisa disesuaikan tapi juga di dua sisi penentang maupun pendukung itu teman-teman serikat buru juga perlu melihat ada perubahan yang barangkali tidak lagi merefleksikan teori-teori yang dibaca atau jadi rujukan ideologis contoh relevansi kerja produktivism tadi udah disinggung tentang istri yang ibu seorang ibu yang mengajar anaknya untuk jadi proletariat gitu proletariatnya digaji tapi ibu yang mengajar kan gak digaji maka kemudian perlu basic income kemudian nanti pada saat revolusi ini bukan cuma dia digantikan oleh mesin tapi kalau kata Harari mungkin jadi tidak relevan kerja itu mesin robot jauh lebih baik untuk kerja-kerja bisa digantikan oleh mereka makanya kemudian diskusi basic income jadi perlu kita diskusikan dengan memperhatikan perubahan hakikat pengorganisasian relasi kapitalistik dalam kapitalisme kritik kapitalisme tentu tetap ada tapi mungkin kita perlu mulai pelan-pelan berdiskusi fondasi-fondasi seperti itu ketika mengangkat ide ini secara dari alami memang mengajak teman-teman serikat guru industri kreatif nanti teman-teman yang serikat guru manufaktur kerja-kerja yang bukan manual yang bukan mental untuk terlibat kalau diskusi perlu segitu tajam perbedaan terutama kalau kita melihat pengorganisasian yang sebut bunga darurat pengorganisasian tidak ada diskusi basic income melalui itu tentang proses added value terutama oleh Dermarsian atau Keynesian atau yang liberal sekalipun tetap ada ada area untuk kemudian mendorong memajukan kemanusiaan itu nah ini perlu saya angkat karena saat ini kalau saya kecewa dengan partai-partai saya tidak punya pilihan untuk memilih partai lainnya partainya itu-itu partainya partai pro-minerba semua undang-undang minerba omnibus law lompok progresif mungkin perlu memikirkan pengorganisasian yang tadi saya bukan aktivis politik saya peneliti tapi kalau di climate change area bidang saya anak-anak muda sudah turun ke jalan menyerukan pemberontakan sudah beyond cuma berdiskusi saya tidak sedang menghancurkan pemberontakan disini tentu saja tapi bahwa mereka mengorganisir itu jadi perlu dimajukan dari sekedar dia berdiskusi tentu ada pilihan masing-masing tapi menurut saya mungkin kita perlu juga mendiskusikan itu bagian paling berat tentu tadi yang Bung Jonathan bilang kita perlu serentak semua untuk membangun imajinasi atau narasi diskursus yang dalam tadi tentang sesuatu tapi mungkin akan ada titik dimana bisa jadi bertengkarnya sesama kita yang saya bisa muncul argumen dengan bilang itu tidak perlu terjadi sebetulnya sudah kecil sedikit kemudian bertengkar pulangan jadi akhirnya pilihan kita cuma ya itu-itu saja dan makin menjauh jadi relevan berhasil tadi karena civil society begitu ini begitu kuat dia bisa menjadi undang-undang sampai paus itu pada saat pasca ngomongnya basic income saking hegemoniknya di kita kan enggak enggak seperti itu belum seperti itu mungkin karena kita mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana kita mau organisir diri gagasan secara politik mobilisasi dan sebagainya perlu mulai teman-teman yang menulis jurnalis perlu mulai kalau kita terima yang kita sepakati dengan perbedaan-perbedaan tadi tentang basic income bahwa itu hal yang baik mungkin gitu saya percaya itu hal yang baik mungkin ada yang perlu dikaji lebih lanjut tapi secara umum dia mungkin suatu yang yang baik dan bisa dieksplorasi maaf yang tadi saya sebutkan agak-agak abstrak ya tapi minta maaf kalau salah-salah kata oke sebenarnya enggak terlalu abstrak sih mas pengorganisiran itu sesuatu yang sangat konkret tapi memang paling susah dilakukan kita bahkan ketika memulai memberitahu ada diskusi ini aja sudah langsung ada permintaan kalau gitu bisa enggak dibikin supaya lebih lanjut karena yang tidak ada justru pengorganisiran tidak seperti ini nanti kita bicarakan terima kasih mas Sony makasih mau pindah ke mas Yanu silahkan mas Yanu oke keren sorry kalau saya banyak sekali di chat room multitasking mas Yanu pengen berbagi juga apa yang jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana mau implementasikan ya tindak lanjutnya ya kalau memang kita semua sepakat bahwa UBI ini penting kira-kira next stepnya apa sih yang bisa dilakukan kalau dari saya sih kita harus punya target yang strategis ya jadi memayungi policy basic income ini baik itu nanti universal maupun quasi universal atau parsial itu ke dalam payung undang-undang mungkin kita bisa mulai mengajukan revisi undang-undang sistem jaminan sosial nasional misalnya itu langkah strategi sehingga perbincangan kita masuk atau naik ke level yang lebih tinggi kedua adalah tadi seperti di Indonesia ideologi partai kan hampir tidak jelas sehingga pendekatannya harus pragmatis jadi kita juga harus meniru apa yang dilakukan di negara-negara lain seperti di Amerika di Kanada di Inggris di Inggris teman-teman dari UPI Lab Network sekarang sudah punya tanda tangan dari anggota parumen ratusan terakhir saya baca sekitar 170 members of parliament itu punya tanda tangan support UPI di Kanada Alvin Tejo salah satu keturunan Indonesia politisi partai buru di Kanada juga running untuk jadi ketua partai buru di Ontario misalnya dengan platform UPI di Amerika semakin banyak setelah Andrew Young sekarang para senator dan lain-lain juga running dengan platform UPI kita perlu juga di Indonesia ada politisi ada gerakan politik yang kemudian menjadikan UPI sebagai platform politiknya karena tanpa langkah-langkah politik strategis atau meraih ke posisi dijamin oleh undang-undang itu akan sulit kita hanya akan berdebat dan berdiskusi tanpa satu apa namanya wujud yang konkret kemudian apakah kalau misalnya sekarang jangka pendek pilihan-pilihan yang ada apakah menggunakan dana desa atau saya sudah berdiskusi dengan beberapa kawan ternyata dana desa memang ada namanya bisa digunakan untuk BLT kita harus maklumi bahwa memang kalau UPI kemudian orang akan langsung berasosiasi terhadap bantuan langsung tunai dan itu memang tidak salah walaupun tidak sempurna seperti yang diharapkan jadi saya pikir fleksibilitas menggunakan anggaran untuk bantuan langsung tunai itu salah satu juga yang perlu kita dukung kemudian jangka agak menengah adalah tumpang tindih kebijakan bantuan sosial ini yang kita punya kemarin dengan stimulus 110 triliun untuk jaminan sosial saja itu sebenarnya kalau kita lihat kan ambur adul dengan banyak program yang data tumpang tindih tanda tahun 2014 masih digunakan bahkan seperti program seperti kartu prakerja juga tidak make sense orang dalam kondisi seperti ini harus mendapat pelatihan online sebagainya makanya saya setuju selusuh para politisi tokoh-tokoh untuk sudah gunakan saja untuk bantuan sosial menurut saya dalam jangka yang pendek dan kemudian mendesak ide-ide seperti itu perlu didukung untuk diskusi lebih lanjut soal redistribusi kekayaan dan sebagainya UBI sendiri sebenarnya sudah menembak ke jantung masalahnya jantung masalahnya apa sih sebenarnya ketimpangan itu kalau di Amerika kan tiga orang terkaya kekayaannya setara dengan setengah populasi Amerika itu satu ketimpangan ekstrim gitu di Indonesia juga sama kan oligarki kekayaan tapi uniknya adalah orang-orang seperti kita ini kalau negara memberikan subsidi kepada korporasi untuk mereka itu enggak banyak yang bergerak enggak banyak yang protes tapi begitu negara punya ide atau siapapun punya ide kita subsidi rakyat langsung misalnya itu orang bereaksi nanti kalau uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik seperti padahal ya itu ironisnya ketika subsidinya kepada korporasi kita diam tapi untuk ide kepada rakyat kita justru bereaksi itu yang unik dan perlu kita gali lebih dalam dan juga UBI akan mendorong reformasi perpajakan kita juga menjadi lebih progresif lagi karena selama ini kan kepatuhan pajak kita rendah kemudian tax ratio kita juga masih terendah di Asia Pasifik kepatuhan pajak orang kaya dan sebagainya apalagi jangan ditanya uangnya lari ke luar negeri dan seterusnya jadi dengan penerapan UBI pada akhirnya akan menembak persoalan kepatuhan pajak terutama untuk korporasi dan orang-orang kaya ini sehingga nanti redistribusi sirkulasi ini memusat di 10-20% orang di piramida paling atas itu bisa kita tarik ke bawah bersirkulasi di tangan semua orang karena dari tangan semua orang itu akan banyak pertumbuhan-pertumbuhan dari sisi ekonomi kreatif maupun dari sisi konsumsi itu sendiri yang sekarang masih menjadi pendorong pertumbuhan kita dan juga akan memberikan kemerdekaan buat individu-individu seperti unpaid workers tadi yang Pak Sukeng sebutkan itu punya pilihan-pilihan yang lebih baik menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya jadi tadi saya ulang lagi pertama kita harus strategis keundang-undang langsung ke undang-undang karena disitu kita bisa lebih aman perbincangannya kedua adalah ada yang membawa ini sebagai platform 2024 misalnya ada yang mencari presiden atau partai politik harus ada yang mengambil ini kalau nggak ada ini hanya akan menjadi diskusi-diskusi pinggiran dan diskusi hari ini salah satu peran masyarakat sipil untuk membuat gagasan ini menjadi lebih konkret untuk kita semua terima kasih Mas Yenu saya mau bergerak ke Mas Ken Ken Daru mungkin bisa kasih perspektifnya agak imajinasi yang lebih berbeda ya karena kita sudah menyebutkan mengenai polisi advokasi sudah jelas dan pengorganisiran politik nah pengorganisiran politik ini mungkin bisa juga bagian kira-kira dari sisi warga kita yang di luar pemerintahan ada nggak sih yang bisa kita lakukan juga yang pertama kita harus harus jelas dulu ya karena aku tidak terlalu karena gini ketika income itu diberikan kepada ini ini jadinya aku matikan saja ya ininya apa videonya begini aja ya soalnya aku nggak pakai headset jadi yang pertama itu soal soal bagaimana bagaimana bisa UBI ini mendorong pengorganisiran dalam masyarakat jadi kalau aku terbayang bahwa UBI ini tidak atau tidak diberikan langsung kepada individu gitu tapi dia diberikan kepada organisasi masyarakat sipil biar nanti organisasi masyarakat sipil yang mengelola dana UBI ini sebagai dana mereka untuk menyejahterakan kelompoknya begitu jadi 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 ini bukan dia ada kondisional kondisional disitu adalah dana ini hanya untuk kesejahteraan jadi masyarakat sipil mengajukan masyarakat sipil itu membangun diri dan program berdasarkan nanti dana yang diperoleh dari UBI ini jadi bukan diberikan kepada perorangan tapi diberikan kepada organisasi masyarakat sipil agar dia menjadi insentif juga agar individu-individu masyarakat itu bergabung dalam organisasi masyarakat sipil yang kedua itu aku sebetulnya ini ide baru muncul jadi aku juga belum punya bayangan ini akan kemana tapi gimana kalau kita mendorong diskusi tentang universal basic income itu menjadi universal basic access barangkali kawan-kawan berpikir basic income aja belum menang tapi kalau kita sudah mulai dorong ini menjadi universal basic access bukan aset tapi access kita akan dipaksa untuk ketika bicara soal income-nya kita bicara soal bagaimana income ini dipakai untuk meningkatkan akses gitu jadi kita bertanggung jawab nih gitu kalau tadi ada yang Bung Sugeng bilang nanti kalau ada tunjangan pengangguran kan nanti orang-orang yang orang bisa memilih dia bisa memilih tidak bekerja daripada bekerja dengan upah murah kita bisa kita bisa pertanggung jawabkan jumlah yang kita berikan sebagai universal basic income itu apakah itu cukup untuk orang punya daya tawar itu daripada dia nerima kerja dengan upah 1 juta sebulan gitu ya kalau dia bisa 2 juta tidak bekerja gitu nah itu akan itu akan punya dia punya daya tawar tapi kalau dia tidak bekerja dia hanya terima 200 ribu dia hanya terima 600 ribu sementara kalau dia bekerja dia bisa terima 1,5 juta orang akan tetap memilih bekerja dengan 1,5 juta itu gitu jadi kita bicara universal basic access kita naikin level pembicaraannya kita naikin yang ketiga itu kita harus mulai bicara soal partainya aktivis konkret aja gitu ya karena aktivis-aktivis politik ini mereka bicara soal politik mereka bicara soal HAM dan segala macam tapi nggak mau atau nggak bisa atau nggak sanggup ngambil tanggung jawab untuk menjalankan itu akhirnya orang-orang yang yang mau ngambil tanggung jawab menjalankan itu adalah orang-orang yang yang tidak setuju dengan kesejahteraan rakyat setujunya dengan kesejahteraan pengusaha gitu jadi ketika orang-orang ketika kita nggak sanggup gitu ya ngambil tanggung jawab untuk oke ini kamilah yang akan ngambil kebijakan publik ini kami bukan sekedar menawarkan kebijakan publik untuk kalian para pengusaha ini lakukan gitu ya tapi kami yang akan lakukan kebijakan publik ini aku pikir sih ya obat dari sistem politik Indonesia yang kita tidak punya pilihan adalah kita harus bikin pilihan sendiri mengorganisir warga masyarakat aktivis ini kan pada jago-jago tapi masalahnya adalah mereka mengorganisir tidak untuk membangun kekuatan politiknya sendiri yang independen gitu ya tapi mengorganisir program nah itu itu jadi jadi masalah besar ketika dia masuk ke dalam perdebatan tentang kebijakan publik oke gitu jadi kalau dari aku sih itu ya baru kita masuk mendengarkan langsung dari Mbak Sherry jadi kalau dari aku saya sebenarnya ya tadi udah aku jelasin ya sebenarnya aku tidak menolak konsep yang mau memberikan jaminan datraan kepada ya aku paham konsep universal basic income ini adalah orang diberikan income berdasarkan citizenship keluarga negaraan dan itu dan gak gak peduli gak ada syarat gak ada rekormen gak ada apa-apa gitu pokoknya di setiap orang itu berhak dapat itu gitu gak ada persyaratan gak ada harus ada gak harus ada retraining kayak katu pakerja gitu jadi universal untuk semua orang nah tapi saya mau menekankan bahwa kalau kita mau membuat program ini kan berarti sebenarnya lebih 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 jauh ya daripada apa jaminan sosial gitu kalau jaminan sosial kan ya seperti yang dibilang Daru tadi ada akses membuka akses atau ada juga yang berbasis asuransi sosial seperti BPJS yang sekarang ini nah saya mau membuat ini lebih ingin menekankan bahwa kita harus basicnya untuk mewujudkan itu apa gitu gitu nah makanya tadi kan saya kenapa aku menekankan pada produksi produksi dan kerja gitu tapi aku gak ngelihat itu sebagai itu contoh saja bahwa produksi dan kerja itu misalnya seperti di perusahaan di pabrik atau seperti kerja di industri manufaktur gitu tapi kan kerja itu sebetulnya ada banyak gitu bahkan sebenarnya sekarang dalam situasi pandemi sekarang justru kerja yang harus kita amankan itu adalah produksi pangan misalnya produksi pangan yang bukan pangan perusahaan pabrik makanan dan minuman di pabrik ya tapi memang makanan makanan beneran gitu di petanian yang juga sekarang sedang dipikirkan oleh pemerintah melalui program cetak sawah itu nah jadi harusnya basicnya dari situ nah karena kita menghadapi situasi bahwa teknologi sekarang itu semakin tinggi yang ya semi otomasi dan bisa ke full otomasi atau masih penuh jadi sebenarnya landasan bagi untuk memenuhi kebutuhan semua orang itu ada kan nah tapi kan kalau kemudian aku bilang landas kalau walaupun landasan itu terbuka karena produksi itu melimpah dan bahkan bisa membiayai orang-orang yang gak terlibat dalam produksi langsung tapi kerja-kerja yang lain misalnya seperti tadi aku kasih contoh kan Harper Lee yang bikin novel yang menang Pulitzer itu itu kan juga kerja sebetulnya tapi kan sebenarnya basisnya itu harus tetap dilihat dari produksi gitu kebelimpahan produksi itu nah makanya skema-skema untuk redistribusi kekayaan itu pasti gak bisa gak gak akan bisa kita langsung bilang bahwa akan tapi akan langsung misalnya seperti mengalihkan semua latar produksi ke tangan publik gitu gak seperti itu juga tapi memang itu harus didorong terus ya pajak misalnya salah satu redistribusi salah satu instrumen dari redistribusi kekayaan nah tapi kan nah dalam pengalaman kami kalau mengadvokasi karena sekarang produksi itu dimanufaktur ya berbasis supply chain gitu kan pantai pasokan itu rata-rata bisa dapat 30-34% ini kalau aku baca-baca di ya manajemen supply chain akan bisa lebih katanya 34 lebih kalau pakai lembur yang untuk dimanufaktur nah itu tapi memang untuk itu diubah menjadi lebih banyak pajak yang masuk ke negara itu kan tidak tidak itu yang tidak terjadi kan selama ini bahkan untuk keburuhnya juga itu sangat sedikit kalau kami biasanya kami bernegosiasi banyak sekali sudah melewati negosiasi dengan pengusaha ada dua tipikal pengusaha yang satu yang bohong gitu kalau kita minta kenaikan kesejahteraan mereka akan bilang oh enggak saya sedang rugi tapi ada pengusaha yang bilang saya punya margin minimal yang sudah jadiin target dari perusahaan di perusahaan headquarter saya gitu di Jepang misalnya kan kebanyakan manufaktur di Jepang nah artinya sebenarnya ini problem ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau lebih banyak kalau ada political will political will pemerintah untuk lebih banyak mengambil pajak dari swasta nah itu yang tidak terjadi gitu bahkan bahkan kami melihat juga kedepannya justru lebih dimudahkan pengusahanya misalnya dengan Omnibus Law ini kan nanti akan dibuat lebih pengusaha itu akan lebih banyak dapat kemudahan gitu dan upah buruh pasti akan ditekan terus nah gitu nah makanya saya mau bilang sebenarnya bahwa kalau dengan kemajuan teknologi ini maka sebenarnya itu memungkinkan kalau kita melihat redistribusi kekayaan bukan cuma sekedar kita lihat bagi-bagi uang gitu kan ya seperti itu nah memang dan persoalannya pasti di political will kami banyak misalnya melihat pengusaha yang pasti punya sengket pasti pernah ke pengadilan pajak rata-rata karena berusaha untuk mengurangi pajak itu memang benar jadi program pengusaha jadi agenda mereka nah sehingga menurut kami kalau kita mau memang bisa bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat apakah melalui UBI atau jaminan sosial dulu itu harus ada perubahan politik dan ini yang selalu gagal dicapai oleh organisasi-organisasi politik selama 20 tahun terakhir ini gak pernah terjadi bahkan kita juga gak usah sampai ke situ deh kita juga gak pernah bisa melahirkan misalnya pemimpin politik yang bisa menjelaskan konsep ini kepada orang-orang pada orang banyak dengan cara-cara dengan cara yang sederhana gitu karena sekarang kan seharusnya kan kita melihat dalam proses politik itu kan ada pendidikan politik ada ada pendidikan politik nah kami gak pernah melihat pengorganisasian itu sebagai kita ngumpulin orang banyak-banyak terus kita demo gitu gak begitu tapi dalam proses itu sebenarnya ada ada banyak sekali pendidikan pendidikan politik yang bisa dilakukan terutama bagaimana kita bisa termasuk termasuk bagaimana pendidikan politik untuk berdemokrasi misalnya organisasi serikat saya kan serikat kami kan waktu pemilu kemarin kita kan golput ya dan itu bukan keputusan pimpinan itu adalah keputusan anggota karena kita punya referendum internal karena iya karena kita punya referendum internal gitu dan seharusnya proses-proses demokrasi ini yang didorong menjadi cara-cara kita dalam bergerak secara politik maupun ketika nanti misalnya kita sudah bisa menguasai kita sudah bisa masuk ke kebijakan gitu nah itu sih yang ingin saya tekankan nah yang terakhir juga misalnya karena kalau kita enggak karena misalnya ya banyak kan yang melihat investasi atau apa misalnya seperti ini ya pikir karena publik kita itu terlalu memuja ya karena hegemoni dari pemerintah seperti itu dari negara seperti itu terlalu memuja misalnya terlalu memuja pengusaha misalnya ketika Adaro menyumbangkan 20 miliar itu luar biasa publik mengeluh-ngeluhkan perusahaan ini padahal keuntungannya 2009 aja itu 6 triliun lebih enggak ada artinya sedangkan biaya sosialnya itu sangat tinggi dan biaya itu selalu dilihat dari kos produksi padahal biaya itu kan banyak biaya sosial kalau kita nonton film-filmnya Watchdog kita lihat bagaimana perusahaan tambang batubara itu biaya sosialnya itu sangat tinggi dampak-dampaknya ke masyarakat itu kan semuanya harus dilihat sebagai biaya sosial sehingga seharusnya publik kita itu lebih sadar terutama dalam untuk membangun gerakan politik itu lebih sadar bahwa memang sesuatu yang wajar apabila apabila pemodal pengusaha itu berkontribusi lebih besar itu ada oke terima kasih Mbak Sherin itu juga poin-poin yang menjadi pelengkap dari poin sebelumnya terakhir Mas Sugeng silahkan Mas Sugeng walaupun beberapa tadi sudah disebutkan tapi kalau misalnya ada yang belum bisa mungkin ada beberapa menit nah setelah itu saya mau tanya apakah semua pembicara tidak keberatan untuk melanjutkan 15 menit saja kalau boleh untuk teman-teman yang mau bertanya tapi kalau memang tidak bisa bisa kita akhiri sekarang nanti kita akan sediakan apa namanya alamat kontak dari pembicara silahkan Mas Sugeng ya terima kasih Alan saya kira saya usul satu ide saja bahwa masalah atau isu basic income ini kan belum banyak dibahas atau dibicarakan oleh publik ya jadi tapi pertanyaannya cara bagaimana supaya publik cepat mengerti nah saya teringat dan saya sampai sekarang masih kagum dengan apa bukunya buku lingkungan yang membangkitkan gerakan lingkungan hidup di Amerika itu judulnya Silent Spring sebetulnya beliau itu kan bukan aktivis beliau itu ahli biologi yang dalam penelitiannya menemukan dampak yang mematikan dari pesticida dan beliau menulis tapi yang harus kita garis bawah disini kan beliau menulis temuannya itu dengan cara yang sastrawi dengan cara yang bukan dari ilmuwan ke ilmuwan tapi menulis dari ilmuwan kepada halayak ramai gitu dengan bahasa yang sederhana dengan bahasa yang baik Silent Spring itu bisa jadi cara kita di Indonesia karena dan juga dari berbagai penelitian sebetulnya orang atau warga itu banyak berpikir dari sisi rasa gitu bukan dari rasio gitu jadi pendekatan sastra fiksi non-fiksi akan sangat menarik untuk bisa dimana masalahnya gitu karena bagaimanapun juga seperti juga gerakan lingkungan seperti kayak basic income ini perubahan sosial skala besar dan hanya bisa diikuti oleh banyak orang jika dan hanya jika pertama jika dirasa itu etis secara moral yang kedua artinya baik buat saya dan baik buat tetangga saya dan baik buat semuanya bukan hanya baik bagi kelompok-kelompok tertentu gitu jadi karena ini harus bisa meyakinkan warga negara across the board ya kan lintas profesi lintas usia gitu gitu yang yang artinya mungkin pendekatan dalam sejarah politik kita harus banyak ditinggalkan kalau menurut saya dan kalau juga kita pelajari bangkitnya politik identitas di Indonesia itu bukan dari buku-buku ilmiah sekarang ini tapi dari buku-buku novel tv telenovela gaya hidup seperti-seperti itu jadi kelompok yang menganjurkan satu keadilan sosial bentuk keadilan sosial seperti basic income juga harus bergerak dengan cara-cara yang bisa di uji coba dan membuka uji coba bahwa ini adil tidak secara sosial secara komunitas yang kedua harus bisa juga menjawab selain etis juga harus bisa menjawab apakah ini visible apakah ini bisa dilaksanakan saya kira itu aja jadi usul saya sih kita harus banyak-banyak menulis cerita-cerita kisah-kisah pen novel laporan sejarah sosial dan contoh yang menarik yang kemarin disebut yanu itu saya kira menarik jadi seorang kepala desa di bayumas memberikan 50 ribu kepada warganya jika mereka tinggal di rumah nah praktek yang kecil-kecil ini tapi dilandasi pikiran besar ini yang harus diceritakan bukan dengan cara ilmiah rasional dari ilmuwan satu ke ilmuwan lain tapi dari ilmuwan kepada warga supaya logiknya masuk supaya mengapa pesticida itu jelek karena dampaknya seperti ini mengapa sampah plastik jelek karena seperti-seperti ini sehingga dia tidak saja menyasar perubahan perilaku tapi mereka juga menyasar pada akhirnya perubahan kebijakan saya kira itu terima kasih oke terima kasih teman-teman kayaknya kita tidak punya waktu lagi untuk bertanya tadi sebagian pertanyaan sudah masuk di chat barusan juga dari masuk di chat mungkin kalau ada pembicara yang menjawab silahkan untuk terakhir saya mau minta dari setiap pemantik dan penanggap kira-kira kalau teman-teman mau menghubungi itu bisa kemana dari Kak Ria bisa tolong diketik ya Irma ya ke email kalau mau email oke itu sudah ada emailnya untuk Kak Ria silahkan Jonathan sudah lalu Mbak Sianu tadi sudah ya Mbak Sianu juga punya satu website namanya Indobik.net jadi bisa dilihat itu banyak sekali bicara memang hanya membicarakan soal Universitas Basic Income lalu Mas Soni itu sudah ada juga dan Mbak Sherin Daru dan Mas Sugang Sherin bisa langsung dihubungi melalui telepon Mas Sugang dan Daru ditunggu ininya apa namanya kontaknya terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya kalau misalnya nanti ada usulan ada ketertarikan lebih untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang UBI gitu ya dan memang dianggap perlu silahkan sampaikan juga kepada kami bisa lewat DM di at komunitas kekini atau at lab tanya atau bisa juga ke kontak at kekini .org jadi terima kasih banyak juga sekali lagi kepada seluruh pemantik dan penanggap atas insight yang sangat berharga terutama buat kami-kami yang baru saja memasuki isu ini ini pengetahuan yang sangat banyak buat banyak pihak mungkin tapi terima kasih juga untuk semua yang link-link yang sudah diberikan di sana obrolan warga ini ada setiap Rabu ya teman-teman 15.30 sampai 17.30 di masa puasa jadi bisa langsung DM kami di sana terima kasih juga untuk rekan kita The Conversation mudah-mudahan nanti akan lebih banyak tulisan dari akademisinya mengenai universal basic income sampai jumpa dan jangan lupa ikuti terus Instagram kami untuk mengetahui acara-acara selanjutnya ya terima kasih selamat sore terima kasih